Tanya, hal ini tentu berdampak pada berbagai sektor perekonomian di dalam negeri Siapa sih yang gak pengen jadi sultan? Eits, tapi bukan sultan yang ada di sinetron itulah ya guys Melainkan sultan dengan kekayaan yang berlimpah Dengan menjadi sultan kalian bisa memiliki apa saja yang kalian inginkan Mulai dari rumah mewah, kendaraan mewah, hingga outfit yang glamor Tapi ada lo negara-negara tertentu yang bisa menjadikan orang menjadi sultan dadakan Kira-kira negara apa? Negara Laos, Iran, hingga Vietnam Menjadi sultan mendadak kalau ada di negara ini 7 negara dengan nilai uang terendah dibanding rupiah Laos Kalian pastinya kalau sudah berbicara uang jadi menggiurkan Semuanya memang butuh uang Tak hanya orang dewasa saja, tapi semua orang butuh yang namanya uang Dimana uang sendiri memiliki peranan penting bagi semua orang Nah guys, perlu kalian tahu nih ya Kalau uang sendiri banyak macamnya Mulai dari rupiah, dolar, hingga ada juga rupiah Seiring berjalannya waktu, ternyata rupiah sekarang semakin melemah Pada tanggal 11 Desember 2021 saja Nilai rupiah semakin melemah hingga 14.000 rupiah Hal ini semakin turun sejak saat adanya pandemi Lantaran tersebarnya virus COVID-19 Sehingga membuat nilai rupiah berada di titik 17.000 rupiah per satu dolar Namun ternyata ada lo negara yang memiliki nilai tukar uangnya lebih lemah Jika dibandingkan dengan rupiah Salah satu di antaranya negara yang memiliki nilai rupiah rendah Yaitu Laos Pastinya secara tidak langsung kalian tahu dong apa itu negara Laos Ya, negara ini merupakan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara Yang berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok Di sebelah barat laut Vietnam di timur, Kambuja di selatan, dan Thailand di sebelah barat Sebagai satu-satunya mata uang dalam daftar mata uang termurah di dunia Yang tidak mengalami devaluasi adalah Kip Laos Sebagai satu-satunya mata uang yang awalnya diperkenalkan dengan nilai tukar yang sangat rendah Mata uang ini telah menderita nilai tukar yang sangat rendah selama bertahun-tahun Sejak tahun 1952, tahun penerbitannya, Kip Laos belum mampu memperkuat dirinya terhadap nilai dolar Amerika Serikat Terlepas dari kenyataan ini, nilai mata uang ini terus meningkat secara bertahap Ada pun 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 10.133 Kip Dengan memiliki uang 20.000 rupiah saja, kalian sudah bisa berliburan mewah loh disana Hmm, jadi pengen gak sih hidup disana? Ayo deh, borong semua keluarga untuk tinggal disana yuk Hehehe Number 6 Iran Untuk 1 USD setara dengan 42.200 rial Beberapa alasan menyebabkan penurunan rial Iran Perang antara Iran dan Irak Ancaman yang dihadapi Israel Dan bahaya kemungkinan perang nuklir Karena itu langkah-langkah seperti pembatasan akses Iran ke pasar dunia diterapkan Yang pada akhirnya menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap ekonominya Iran adalah pengespor minyak utama negara itu juga kehilangan kesempatan Untuk mengespor minyaknya Ini sekali lagi menciptakan defisit penting dalam anggaran nasional Iran Semua peristiwa ini menyebabkan jatuhnya rial Iran sebagai mata uang dengan nilai terendah Amerika Serikat dan Uni Eropa Pada tahun 2016 mencabut beberapa sanksi yang mengarah pada peningkatan situasi ekonomi Iran Dan stabilisasi rial Namun pada tahun 2018 Amerika Serikat kembali memperlakukan dan mempertajam sanksinya Nomor 5 Kamboja Pada 15 Maret 1992 negara ini berakhir ketika pemerintahan Kamboja diambil alih oleh pemerintahan transisi PBB di Kamboja Matawang negara Raja Kamboja di Asia Tenggara, Real Kamboja Adalah salah satu yang penting dalam daftar mata uang terpurah di dunia Dikeluarkan pada tahun 1995 untuk menggantikan piastar e-kordinya Matawang ini pada awalnya memiliki nilai tukar yang lebih rendah Real Kamboja pada awalnya tidak populer di kalangan orang Kamboja yang lebih suka menggunakan mata uang asing Bahkan saat ini mereka memilih untuk menggunakan dolar Amerika Serikat untuk banyak pembayaran Oleh karena itu nilai rial Kamboja terus mendevaluasi secara luas 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 4060 rial 4. Guharani Negara termiskin kedua di Amerika Selatan, Paraguay telah menjadi korban kemuluran ekonomi yang mengerikan Inflasi yang menghancurkan, korupsi yang tidak terkendali, kualitas pendidikan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi Karena rendahnya tingkat pembangunan ekonomi yang berlaku di negara ini, nilai Guharani Paraguay sangat menderita Negara ini merupakan pengekspor kedelai dan kapas Namun pendapatannya diperoleh dari ekspor ini hampir tidak cukup untuk menutupi tingginya biaya impornya Akibatnya Guharani Paraguay adalah salah satu mata uang termurah di dunia Nilai mata uangnya setara 6.910 Guharani untuk 1 dolar Jika kalian ingin kaya dan menjadi sultan, cobain deh pindah ke lokasi ini Pasti kalian yang hanya memiliki uang 3 juta bisa hidup foya-foya layaknya orang berada di sana Nomor 3 Kolombia Negara yang termasuk dalam salah satu negara yang tertinggal dalam kemiskinan lainnya yaitu Kolombia Negara Kolombia sendiri merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Amerika Serikat bagian selatan Meski sebagian besar dari negara ini termasuk dari hutan Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Namun ternyata banyak daya tarik periwisata yang bisa kalian nikmati dari negara ini Mulai dari sungai, polangi hingga juga peninggalan sejarah lainnya Selain itu negara ini termasuk dalam salah satu negara dengan nilai tukar rupiah yang sangat rendah Dimana dalam satu pulso sots yaitu senilai 4.047 rupiah Jadi untuk uang 50.000 rupiah kalian bisa makan dengan mewah dan juga nyaman lho di sana Tapi meski termasuk kebutuhan yang sangat minim Untuk liburan ke negara ini dipikir-pikir dulu deh guys Karena untuk biaya transport ke sana sangatlah mahal Nomor 2 Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sebuah negara Afrika yang sangat miskin, Sierra Leone Terus menerus rentan terhadap banyak kemuduran dan penderitaan Dengan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang sangat rendah Mata uang telah mengalami devaluasi yang konsisten selama bertahun-tahun Sebagai negara yang telah melalui banyak ujian serius, mata uang lokal pasti akan mengalami devaluasi Perang baru-baru ini yang terjadi di Sierra Leone Semakin menurunkan nilai tukar Sierra Leone-Leone Virus nebola mematikan yang telah berulang untuk waktu yang lama juga berkontribusi Pada melemahnya Sierra Leone-Leone Nilai 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 10.650 Sierra Leone Nomor 1 Vietnam Mata uang termurah kedua di dunia adalah Dong Vietnam Vietnam masih di jalan kemajuan lengkap dari ekonomi terpusat ke ekonomi pasar Akibatnya Dong Vietnam adalah mata uang yang paling tidak bernilai Sangat terdevaluasi dalam hal mata uang dunia lainnya Yang memiliki salah satu nilai tukar mata uang terendah di semua negara kecuali Iran 1 dolar Amerika Serikat nilainya setara dengan 27.900 dong Namun pada Ali dalam masalah mata uang mengklaim Bahwa pemerintah Vietnam sedang bergerak maju di jalan yang benar menuju partumbuhan Dan akan segera menyusul tetangganya di Asia Segera, Dong Vietnam mungkin tidak akan masuk dalam daftar mata uang termurah di dunia Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn